Pemirsa beredar surat dari sejumlah politikus Partai Golkar yang meminta Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum Partai, wajah pengunduran di Reair Langga Hartarto. Surat tersebut ditandatangani beberapa politikus senior Golkar pada 14 Agustus 2024. Beberapa di antaranya seperti Muhammad Ali Yahya, Ritwan Mukti, Antoni Zaidra, kemudian Ritwan Hisham, Musfiqin Dahlan, Agusman Effendi, dan Riswan Tony. Mereka memohon kesegiraan Jokowi menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar masa bakti 2024-2029 yang akan ditetapkan dan disahkan dalam Munas Golkar 2024. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ritwan Hisham, membenarkan dirinya meminta Jokowi agar menjadi Ketua Umum Partai berlambang pohon beringin tersebut. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk aspirasi pemilih Golkar di akar rumput agar Presiden bersedia menjadi bagian dari Golkar. Ritwan menyebut tidak ada yang salah atau dilanggar apabila Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar. Sebab Golkar partai terbuka dan demokratis serta merepresentasikan rakyat. Artinya siapapun boleh untuk dicalonkan menjadi Ketua Umum. Perespons beredarnya sejumlah surat politisi senior Golkar yang meminta Jokowi menjadi Ketua Umum, Ketua Steering Komite Rapimnas dan Munas sebelah Golkar, Adi Skadir, menegaskan bahwa Panitia Pengarah Rapimnas dan Munas Golkar taat pada aturan yang ada. Ada yang tidak sesuai roh Golkar di reformasi ini, maka saya terpanggil untuk meluruskan. Dan insya Allah kalau pemegang suara menyadari bahwa Partai Golkar ini harus kembali kepada rohnya, insya Allah akan memilih saya sebagai Ketua Umum Golkar, 2019. Tetapi apabila pemegang suara masih terbawa oleh arus yang tadi sampaikan bahwa baru kok mendadak, nah saya sudah tidak tahu apa akan yang terjadi ke depan. Karena terus terang kejadian ini terjadi kemarin Pak Elangga mundur itu karena proses yang dilakukan itu adalah tidak sesuai dengan roh reformasi Partai Golkar. Dan golongan karya itu sedikit. Benar-benar dari ADRT ada tujuh syarat juga memangnya, salah satu syarat terramanya adalah 30 persen yang berhubungan dari negara-negara Tampung atau negara 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 Tampung. Nah apakah ini sudah sesuai begitu dengan salah satu syarat tersebut? Syarat inilah yang melanggar demokrasi Partai Golkar. Itu dibuat di waktu ADRT dirubah damannya Pak Erlangga. Sebelum Pak Erlangga, Pak Sida Novanto tidak ada 30 persen secara tertulis. Semua dipilih melalui forum tertutup di Arena Munas. Pada saat itu Pak Erlangga sebagai calon dari 8 orang, nomor 7 hanya dapat 14 suara. Yang lolos 30 persen hanya 2 orang, Pak Sida Novanto dan Pak Ade Komarudin. Begitu kemarin dirubah dengan rekayasa dan lain-lain, inilah akibatnya. Sehingga Golkar sudah tidak jadi partai yang mandiri, tidak partai lagi terbuka. Nah saya akan mengembalikan itu. Jadi saya tidak mau membuat dukungan-dukungan tertulis. Karena itu adalah rekayasa semuanya. Harus dikembalikan kepada roh Golkar sebagai partai terbuka, partai demokratis. 30 persen harus diambil di dalam forum Munas secara tertutup. Sejak Akbar Tanjung terpilih tahun 98.